ini adalah gigi petir atau gigi geledek caling kilap secara mistik katanya banyak fungsinya untuk mistik gaib secara fisika ini adalah meteorit terbentuk dari getaran listrik tingkat tinggi di angkasa menjadi karbon seperti ini yang akan menyambar pohon yang menghantarkan ionegatif di bumi karena prosesnya yang dahsyat ia diakini memiliki kekuatan untuk di Bali biasanya dipakai untuk memperkuat energi obat seperti pemanya loloh jika dicampur dengan rendaman air ini maka ionegatif dari cali kilap ini akan membuat loloh itu lebih berkasiat dan juga jika katanya jika digantung dengan tali kupas di depan pintu jika ada serangan dia akan bergerak sendiri ada beberapa jenis gigi petir yang agak kehitaman jika digosok ini jadi agak biru ada juga agak kemerah-merahan ada juga besar dan juga kecil seperti ini yang dahulunya ini digunakan sebagai kampak yang disebut dengan kapak burba ini didapatkan di pohon kelapa ada yang bilang juga sebagai media untuk mujanang atau juga sebagai penerang tergantung jalur sediastisitas masing-masing beberapa meteorit gigi petir ada yang menempel magnet ada yang tidak jadi bagi anda yang menemukan gigi petir disimpan aja karena langka setidaknya untuk koleksi jika ada pohon kelapa yang tersambar petir di area tersebut pasti ada gigi petirnya entah di pohonnya atau di bawah pohon biasanya cirinya adalah tanahnya lagi yang gembur seperti di lumbih bangkung bikin gigi petir bangkung Hai banyak juga yang meyakini bagi yang berternak ini bagus untuk membuat ternak menjadi selamat atau menyembuhkan penyakit-penyakit ternak gerubung ditanam di area kandang atau wangsyuhannya dipakai ngetisin di area kandang untuk menangkal energi negatif sehingga Hai yuk Terima kasih.